Jumpa lagi di TV-TV Ya, Poco Indonesia kali ini hadir lagi dengan smartphone murah kencang mereka Ini adalah Poco M5 Smartphone dengan processor 4G kencang Helio G99 Dan harganya hanya di 2 jutaan kecil Hmm, harusnya si Poco M5 ini akan jadi smartphone dengan Helio G99 termurah di Indonesia Di awal kehadirannya di awal November 2022 Nah, sekarang mari kita lihat Bisa apa sih si M5 ini? Oke, Poco M5 Ini dikatakan Poco, dia menawarkan fantastic gaming experience With long lasting batteries Jadi, targetnya sudah jelas Ini buat yang nyari smartphone performa kencang Dan baterainya awet Oke, kita lihat dulu paket penjualannya Pertama, tentunya ada unit plus screen protector yang sudah langsung terpasang di situ Kemudian tentunya ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya Chargernya ada di situ ya, 22,5 Watt chargernya Lalu ada kabel USB Type-C Ada case juga di sini Ada SIM tray ejector Dan ada paket dokumen Nah, untuk desainnya Desain seperti ini sudah jadi ciri khasnya Poco M series ya Jadi desainnya agak nyentrik lah, beda gitu Model kameranya kelihatannya gede gitu ya Lalu material frame dan back cover ini dari polikarbonat Tapi back covernya, teksturnya seperti kulit jeruk Jadi keren Tampilnya beda aja Nggak kelihatan seperti murahan gitu Untuk dimensinya, 164 x 76,1 x 8,9 mm Bobotnya ada di 201 gram Jadi masih lumayan oke lah, ngepas di 200 gram ya Opsi warnanya ada black, ada green, dan ada yellow Nah, di sini kanan kita lihat di sini ada tombol power yang sekaligus jadi fingerprint scanner ya Dan ada tombol volume up dan down Di sisi atas ada infrared blaster Nah, buat yang sudah terbiasa dengan smartphone-smartphone Xiaomi dan Poco Infrared Blaster penting banget ya Dan ada headphone jack di sini Oke, headphone jack juga masih ada Di sisi kiri ada slot SIM yang triple slot Jadi bisa pasang 2 SIM card plus 1 microSD Langsung tiga-tiganya terpasang, bisa Di sisi bawah ada microphone, lalu ada USB Type-C, dan ada speaker Ini speaker mono ya, jadi bukan ada 2 speaker Kemudian kita beralih ke depan Ini adalah layar 6,58 inci Panel nya dinyatakan sebagai panel IPS dengan Full HD Plus ya untuk resolusi nya Nah, di sini disebutkan dia pakai Corning Gorilla Glass Tidak disebutkan yang berapa, tapi yang penting sudah ada perlindungan ekstra di sini Untuk terkait warna layar, di sini ada 3 mode warna Ada Vivid, Standard, dan Saturated Agak disayangkannya, mode layar ini hanya mengubah temperatur warna layar Tapi rasanya tidak mengubah color gamut layar itu sendiri Apapun mode warna yang dipakai, color gamutnya ada di kisaran 90% sRGB atau 65% DCI-P3 Nah, kemudian untuk brightness atau tingkat kecerahan dari pengukuran kami menunjukkan bahwa Maksimumnya ada di kisaran 300 nits Di mode standar, sayangnya brightness itu maksimumnya turun ke 200 nits 300 nits untuk sebuah smartphone seperti ini agak sedikit kurang Terlebih lagi, saudaranya itu ada yang punya smartphone 1 juta yang layarnya lebih terang dari ini Oke, kita berlaki ke refresh rate Layarnya ini, refresh rate ini sampai dengan 90 Hz By default terpasang di 60 Hz Kalau mau pengalaman yang lebih mulus, itu mesti di style dulu ke 90 Hz di situ Hal yang perlu dicatat adalah tidak semua aplikasi bisa jalan di 90 Hz Masih banyak aplikasi yang akan tetap menurunkan refresh rate nya ke 60 Hz Jadi pengalaman mulusnya itu belum merata di semua aplikasi Jangan bingung ya, kalau di app A, dia terasa licin, mulus, lancar gitu Lalu di app B, dia agak patah-patah gitu Nah, Poco mengklaim kalau refresh rate nya itu bisa turun sampai 30 Hz Tapi saat kita pakai, saat kita tes Kita belum lihat dia bisa turun sampai 30 Hz Kita baru lihat sampai 60 Hz aja Mungkin ada skenario yang khusus untuk itu Nah, kemudian untuk touch sampling rate nya, itu ada di 240 Hz Layarnya sudah cukup responsif ya Tidak ada masalah di pakai buat main game shooter Atau di pakai main real drum, ini mulus Tidak terasa ada yang telat-telat gitu Oke, kalau terkait Netflix, menariknya di sini sudah pakai Widevine L1 Jadi kita sudah bisa nonton Full HD Tapi untuk HDR memang belum bisa wajar sih untuk harga segini Nah, kita beralih ke kameranya Nah, di depan ini juga ada kamera ya Untuk kamera selfie nya, spesifikasi kameranya adalah 5MP f2.2 Untuk perekaman nya, ini bisa sampai dengan 1080p 30 fps Oke, sekarang kita beralih ke sisi belakang Ini adalah modul triple camera plus 1 LED flash Kameranya terdiri dari 1 kamera utama 50MP f1.8 sudah autofocus Perekaman video nya sampai dengan 1080p, sayangnya 30 fps Lalu untuk slow motion tersedia di resolusi 720p 120 fps Dua kamera setiapnya adalah kamera makro 2MP dan depth sensor atau kamera depth yang 2MP Makasih ya Poco, sudah dikasih bonusan kamera Nah, untuk spesifikasi internalnya Kita bisa lihat di sini bahwa SOC atau chipset nya adalah Mediatek Helio G99 Ini adalah chip 4G tahun 2022 yang rasanya paling powerful ya untuk di kelas menengah Nah, untuk RAM, di awal kehadirannya ini Poco M5 hadir dengan hanya 1 varian RAM saja Yaitu 4GB LPDDR4X dengan memori extension plus 2GB Lalu untuk storage, dia pakai 128GB UFS 2.2 Nah, kemudian untuk baterai nya 5000mAh dengan charging di 18W Iya, charger nya 22,5W tapi kemampuan charging smartphone ini 18W Jadi dia akan nge-charge tetap di 18W Nggak bisa, charger nya nggak bisa maksa, harus handphone nya minta Oke, lalu untuk OS, dia pakai MIUI 13 berbasis Android 12 Lalu untuk sensor-sensor, dia punya gravity sensor, e-compass, light sensor, proximity dan gyroscope Sayangnya, gyro nya ini virtual Jadi, kurang ideal untuk gaming yang butuh aiming pakai gyro Serta, ya jelas untuk kamera akan kena dampak nya juga untuk stabilizer nya ya Lalu untuk fitur perkeamanan, selain pakai fingerprint, tentunya dia juga bisa untuk face unlock Konektivitas, tentunya ini 4G, ya 2G, 3G bisa kalau ada ya, 2G, 3G, 4G Wi-Fi nya sudah Wi-Fi 5, dan ini bisa Wi-Fi sharing juga, sudah kita tes Lalu Bluetooth nya versi 5.3, USB nya bisa OTG, bisa OTG, bisa Dan NFC, masih ada, walaupun murah NFC nya masih ada Emang harusnya di atas 2 juta itu semua ada NFC ya Bahkan di bawah juga harusnya butuh ya Oke, kita masuk ke pengujian performa Kita mulai dengan AnTuTu 8 Skor yang kita peroleh adalah Rp 295.000an Nah, lalu untuk AnTuTu 9 kita dapat Rp 332.000an Tapi, tapi, tapi ada catatan di sini ya Aset 3G yang dipakai di AnTuTu 9 untuk RAM yang 4GB adalah yang versi Lite Jadi, ini membuat skor nya tidak valid untuk dibandingkan dengan hasil tes kita yang lain yang pakai AnTuTu 9 biasa Bukan yang Lite Itulah sebabnya, kita tetap menyertakan AnTuTu 8 yang akan tetap jalan di RAM kecil sekalipun Lanjut untuk Geekbench 5, Single Core di 554 Dengan Multi Core di 1938 Lalu untuk GFX Bench TRX Offscreen itu 1080p di 64 fps 3DMark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 itu grafik skor nya 2410 Untuk 3DMark Wild Life Stress Test Skor tertinggi nya di 1202 dan skor terendah di 1189 Jadi, konsistensi nya ada di 98,9% Mantap! Stabil banget nih GPU nya ya Lalu untuk CPU, kita tes juga kestabilan nya selama 30 menit pakai CPU Throttling Test Dan kita mendapatkan skor 93% Lagi-lagi adalah skor yang bagus Kedua yang terakhir ini memperlihatkan bahwa konsistensi performa nya sangat baik Padahal kita tidak pakai kipas tambahan sama sekali buat yang dua ini Oke, kita lanjut ke gaming, kita mulai dengan PUBG Mobile dulu Setting Maximum yang bisa kita pilih adalah Balance Ultra atau HD High Kita coba mainkan di Balance Ultra dan frame rate nya masih tetap lancar di 40 fps Masih aman lah buat PUBG ya Mestinya bisa lebih tinggi lagi Ayo dong Poco, siapa tau gitu kan ya ada update atau kerja sama, spesial gitu Supaya setting nya terbuka lebih tinggi lagi Kami rasa sih ini mungkin terjadi hanya di awal saja Jadi tungguin aja update-update nya nanti ya Nah, kemudian untuk Apex Legends Setting yang tertinggi yang bisa dipakai adalah grafis Ultra HD dengan frame rate di High Ya kalau dimainkan, setting ini melimit frame rate maksimum di 40 fps Gameplay nya cukup lancar Stutter mungkin kadang-kadang bisa muncul tapi overall itu masih cukup nyaman ya Masih lagi-lagi kaintengan sebetulnya Seandainya kebukaan sampai 60 fps ini juga harusnya sih dilibas lah sama yang satu ini Ya, lagi-lagi di sini harapannya Poco ada perbaikan ya Kemudian untuk Mobile Legends, setting yang terbuka adalah grafis di High Plus refresh rate nya di High Hasilnya adalah 60 fps lancar banget Nah, kalau ini tidak ada masalah Paling tidak 60 fps sudah dapat ya Lanjut ke Subway Server Ya, meskipun refresh rate layarnya kita sudah setel di 90Hz Sayangnya pada saat masuk game yang satu ini Refresh rate nya tetap saja turun ke 60Hz Jadi fps nya ya, game nya turun ke 60 fps gara-gara kesangkut dengan layarnya tadi Oke, lanjut ke Real Racing 3 Sayangnya di game ini juga tidak bisa jalan 90 fps, nyangkut di 60 fps Padahal di beberapa smartphone lain yang punya layar 90 fps Game ini bisa jalan di 90 fps dengan refresh rate layarnya tetap di 90Hz ya Oke, sekarang kita beralih ke Genshin Impact Setelannya di bawah 60 fps, oke singkat cerita Hasilnya masih bisa di jalankan sih Tapi memang tidak akan nyaman Karena secara umum game berat seperti Genshin atau Honkai Impact Tidak akan berjalan mulus di smartphone dengan RAM 4GB seperti Poco M5 ini Ya, jadi memang kami tidak akan menyarankan kalian main game berat-berat ini Dengan smartphone apapun, apapun yang RAM nya 4GB Nah, kalau game yang lain sih tidak masalah, masih oke banget dan lancar banget dimainkan dengan Poco M5 ini Oke, lanjut kita ke pengujian suhu Nah, kita pakai Genshin Impact nya untuk manasin lah ya Setelah 30 menit, hasilnya adalah untuk layar ada di 30-35 Dari Celcius Wow, cukup rendah ya Lalu di bodi belakang di 30-37 Dari Celcius Tentunya ini dingin mungkin karena fps nya juga tidak tinggi-tinggi banget ya Tapi Genshin Impact tetap Genshin Impact Terting nya di 37 itu berarti jadinya ini sebetulnya lumayan adem ya Oke, kita lanjut ke pengujian baterai Dengan lokal video playback 1080p kita dapat 26 jam 6 menit Ini impresif sih Kita sudah pernah lihat yang pakai baterai gede-gede dan tidak bisa mencapai 25 jam Sementara yang satu ini pakai G99 kencang Dan baterai cuma 5000 bisa dapat 26 jam Ya, jadinya si Poco M5 ini adalah smartphone dengan chipset Helio G99 yang kencang Tapi dengan baterai yang paling irit sejauh ini Oke, lanjut untuk streaming YouTube 1080p non HDR 30 menit turun hanya 3% saja baterainya Main TikTok selama setengah jam itu hanya turun 4% saja baterainya Nah, sekarang mari kita coba untuk charging nya bagaimana? Oke, untuk mengisi dari 0% sampai 50% dibutuhkan 48 menit Sementara itu dari 0% sampai full dibutuhkan waktu 2 jam 27 menit Untuk baterai 5000 mAh dengan charger yang ngecas di 18W Ini rasanya hasilnya lumayan oke Bukan yang paling hebat tapi sudah lumayan oke lah ya Nah, sekarang kita masuk ke pengujian kamera Tapi tentunya bersama Chris ya Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Poco M5 nih Jadi yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari kamera selfie nya Saya rekam videonya di resolusi Full HD 30 Hasilnya Full HD akan seperti ini Sayangnya belum bisa resolusi di atas itu ya, mentok di Full HD 30 saja Dan suara yang lagi kalian denger ini juga suara langsung dari mikrofon smartphone nya Saya tidak pakai mikrofon nasional Dan sayangnya ini cuma single microphone ya Jadi kalian harus hati-hati banget kalau ingin pakai vlogging atau misalnya lagi bikin video gitu Ada potensi mikrofon nya ini ketutupan sama tangan Jadi kalau ketutupan sama tangan, tidak ada mikrofon backup dia Misalnya tidak sengaja ketutupan seperti ini Suaranya pasti akan hilang Jadi hati-hati aja ya Oke, untuk kualitas gambarnya sendiri Video selfie nya ini jujur di mata saya gambarnya kurang detail ya Malah terasa over sharpening Terkait dari micrange, ya belum bisa mengharap banyak sih Masih kesulitan kalau ketemu pencahayaan yang sulit Tapi di satu sisi yang saya suka itu warna yang dihasilkan cenderung ke natural Dan mendekati kenyataannya yang saya lihat pakai mata langsung Stabilizer tidak tersedia di sini ya Efek samping dari nggak ada gyro juga nih Mau kamera selfie nya atau kamera utamanya Videonya tidak stabil dan kita tidak bisa berharap akan ada update untuk memperbaiki ini Karena ini urusannya sudah hardware Alternatifnya, kalian bisa mengestabilkan videonya pakai app lain nih Seperti misalnya pakai Google Photos Kalau kita bahas video untuk kamera utamanya, gambarnya sama ya Videonya ini terlihat kasar sih di mata saya Tajamnya itu nggak natural Lagi-lagi seperti efek samping dari sharpening software yang berlebihan Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke low light Gambarnya gelap dan noise nya terasa di sini Belum bisa diandalkan untuk kondisi seperti ini Tapi masih bisa saya toleransi karena harganya yang murah Kalau kamera utamanya masih oke nih hasilnya Sensor kameranya juga jelas lebih baik dibanding selfie nya tadi ya Jadi untuk kondisi seperti ini masih bisa diandalkan lah ya Cuma sayangnya stabilizer nya aja sih Kalau ada stabilizer ini bakal lebih mantep lagi nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ok, kita lanjut lagi kita uji lagi untuk YouTube smartphone ini bisa playback sampai resolusi 1440p 60fps tapi untuk playback video HDR memang belum bisa dan lagi-lagi ini tergolong wajar memang untuk haptic feedback, vibration motor atau motor getar yang dipakai ini memang terasa sesuai dengan harganya saja memang bukan yang paling nyaman untuk dipakai ngetik masih wajar untuk kelas harganya tapi intensitas getarannya untungnya masih bisa diatur dengan setting manual dari aplikasi keyboardnya jadi masih layak dipakai, kalau memang cocok dengan kalian untuk harga, karena pada saat kami buat video ini harganya belum keluar jadi cek di kolom deskripsi harganya yang jelas ini termasuk dalam kategori terjangkau jadi cek di kolom deskripsi, detail-detailnya juga di kolom deskripsi oke, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan pertama, kualitas layarnya rasanya yang kali ini kurang oke baik dari segi warna maupun kecerahan walaupun memang dia sudah high resolution, sudah Full HD Plus lalu untuk RAM yang 4GB ini akan mengganggu untuk game berat walaupun kalau untuk selain game berat, ini mantap-mantap saja game-game yang lain selain yang Genshin Impact, Honka Impact itu baik-baik saja kalau bukan game yang berat lalu untuk perekaman video ini tanpa stabilizer dan jangan berharap ada update, terus tiba-tiba muncul stabilizer-nya karena ini gyroskopnya virtual, ini urusannya hardware bukan update urusannya kemudian belum ada kamera ultrawide di sini mikrofon juga masih single iklan juga masih terlihat, tapi wajar untuk kelas harga smartphone yang terjangkau lalu layarnya 90Hz, tapi memang belum untuk semua aplikasi belum, dari sisi kelebihannya performanya ini cukup kenceng karena pakai Helio G99 untuk penggunaan harian, untuk gaming-gaming ringan untuk ganti-ganti sosmed, ini enak harusnya desainnya terlalu asik, untuk kelas harga segini desain body belakangnya itu berbeda apalagi warna kuning, keren, mencolok banget hasil fotonya ini juga terbilang oke baterainya ini mantap, G99 paling awet di sini lalu untuk layar sudah 90Hz, Netflix sudah bisa L1 NFC, harga segini NFC nya masih ada isi box nya juga masih lengkap ada charger nya di situ masih ada headphone jack bahkan di sini lalu khas Poco dan Xiaomi ada infrared blaster nya mungkin buat nge-remote TV atau AC bisa nih lalu slot SIM nya sudah triple slot jadi kalau ditanya, apakah baterai awet? iya, baterainya memang awet baterainya impresif apakah performa game nya fantastik? sayangnya, belum untuk semua game dan kalau performa umum nya sih menarik untuk kelas harganya yang jelas, jika kalian sebelum nya adalah pengguna Poco M3 atau M3 atau kalian sekedar mencari smartphone 4G kencang untuk penggunaan keseharian sosmed, gaming ringan dan pengen nya smartphone yang berpenampilan beda plus baterai awet nah, si Poco M5 ini mungkin akan jadi pilihan atau upgrade yang cukup menarik saya Dedy Irvan, Jagat TV TV